oke teman-teman menurut kalian ini motor yang sama atau motor yang beda coba pasti kalau lihat sekilas akan mengira ini dua motor yang sama mirip banget ya tampangnya mirip suaranya juga mirip kan sama-sama melengking-melengking 4selinder tapi ternyata ini motor yang beda teman-teman yang di depan saya ini adalah ZX25RR sementara yang ini adalah ZX4RR yang versi 41cc 250cc sama 400cc nah di video ini kita mau detailin perbedaannya jadi kalau kalian ketemu jalan kalian bisa bedain mana yang 400 malah yang 250 ya karena mirip banget nih dua motor ini termasuk suaranya nah banyak yang bilang 25 ini lebih gacor suaranya lebih enak lebih merdu kan apa iya sih ya nanti kita sama-sama coba generin ya karena kalau salah spesifikasi emang harusnya sih bisa jadi iya ya karena kan limiternya lebih tinggi di sini aja ratelannya sampai 17500 sedangkan di yang ZX4RR cuma 16000 APM ya gimana saya dengerin ayo oke ya kalau secara power jelas lah gedean yang 400 lah 77 PS kan sedangkan yang ini kan nggak nyampe jauh sekitar 50an aja iya oke kita dengerin ya mau mana dulu mau yang 400 atau yang 250 dulu 250 deh ngepur sama-sama di mode sport ya iya kalau sport kan yang powernya full bener-bener tenaga semua di lepasin ya jadi teriakannya harusnya cepet tuh coba ini guys pulih buat tangan pulih buat tangan langsung ke redline ya melengking banget deh melengking banget wah coba deh yang 400 kayak apa deh 400nya oke oke lihat teman-teman buat catatan ini bukan kostar ya ini sudah diangetin tadi gimana yang 400 tuh kayak lebih padet deh lebih padet lebih ngebas-ngebas gitu loh an dan melengkingnya lebih cepet po iya ya respon gas-gasnya bukannya tuh lebih wong wong kalau yang 25 tadi kayak ada jeda dulu sedikit ya terutama di bawah ya iya cepet naiknya di 10.000 ke atas lah iya tapi emang suaranya emang ya tadi bisa lebih melengking lebih tinggi iya iya kalau yang 25 jadi kayaknya kalau nadanya nada tinggi ya kalau di yang 25 wiii yang ini wooo agak ngebas iya 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 ya gitulah suka yang mana kalau mode kalian perbukaan suka yang manaan saya lebih suka yang ini sih yang tarikan bukanya lebih responsif lebih cepet ya pasti ini lebih kacor sih di jalan di jalan iya udah kancang kamu tracing yuh iya iya kita sekarang lihat detail-detailnya yang beda dimana, temukan sekian perbedaan dari 2 meter ini kalau dari sisi situ ya, yang paling utama paling keten banget jelas ini nih stikernya ya ternyata, ini ternyata yang di pinggir ini, kalau ini ternyata angka 4 disini angka 25 nih, 25RR kemudian dibawahnya ini ada label kecil, disini saya atik 4RR, itu pasti saya atik 25RR jadi awalnya kita nggak engeh juga ya Nies iya, kalau yang ini angka 4 itu angka 25 kiranya garis-garisnya sama, ternyata beda kemudian yang beda lagi adalah di ruang depan pastinya akan kelihatan kalau yang 400cc ini, lihat dong cakramnya 2 walaupun diameternya lebih kecil, hanya 290 mili nanti yang stik 25RR, cakramnya lebih gede, terus cuma 1 ini 310 mili, tapi cuma di kanan doang, sebelah kiri nggak ada dan yang agak mengaguti di sebelah kiri itu ada tombolan dudukannya buat piringan ya, karena ternyata cetakannya sama iya bener-bener dan memang disiapkan buat yang versi ini ya, versi 400cc dari awal kan kita udah curiga juga kan, pasti bakal ada spek yang lebih tinggi nih dengan dual display gitu kan terlihat nongol sekarang, cuma kalau pakemnya saya yakin tetap ada pakem yang ini lah biasanya disiapkan lebih kecil, tapi kanan kiri pistonnya aja lebih banyak 4 biji yang jepit jadi 4 tambah 4, 8 piston yang ini ya untuk memberhentikan tenaga yang lebih gede, lebih sekian PS gitu kan iya lebih kencang larinya kan butuh redaman lebih baik juga kemudian kalau kalian lihat dari samping teman-teman ternyata bannya itu ternyata beda, yang 400cc ini lebih gede satu step di atasnya iya lebih lebar jadi kalau dari samping itu kelihatan banget lebih gendut-gedut dikit ya iya betul jadi kalau yang depan itu, yang 400cc pake 120cc per 70cc sedangkan yang 25cc 110cc per 70cc aja iya betul, sementara yang belakang juga satu step naiknya bedanya jadi yang 400cc ini pake 160cc per 60cc, sementara yang 25cc pake 150cc per 60cc ring 17cc kemudian beda lagi ada di knallport nya teman-teman kalau kalian perhatikan, knallport nya si lancernya kalau yang 25cc itu lebih pendek ternyata bentuknya mirip iya mirip banget cuma di normal lebih pendek, kalau di 400cc lebih panjang lebih gede juga dan kalau kita lihat dari belakang, lubangnya yang 400cc ini lebih gede iya dan sekiranya mirip kayak ZDX6R ya knallport nya iya betul kalau yang lain apa yang beda, paling ini nih di sini ada 4 cylinder jadi kalau yang di setting 4R ini justru gak ada nih jangan-jangan beran 4 cylinder kali itu coba dihitung dulu di sini malah ada keterangan, jadi gak ada iya gak ada kemudian yang beda lagi adalah kalau kita lihat detail ini aksesori ya kalau yang setting 4R ini ternyata gak dapet tank pad terus wind seal nya yang gak smoke, yang clear kalau ini smoke, sakit banget terus di belakang ini gak dapet cover single seat cover single seat cover jadi kalau yang RR yang 250 ini dapet aksesori ya single seat cover gitu sama itu apa oh iya ini gak dapet nih kakak ini udah bawaan teman-teman kalau di setting 4 ini malah gak ada jadi kalian bayar lebih mahal selain bayar pajak pajak bayar barang mewah 60% yang lain juga lebih ke performa ya peningatan tenaganya remnya tadi terus remnya juga upgrade ban lebih lebar tapi aksesorisnya ya beli sendiri lah iya, nambah bisa lah bisa lah beli dari yang RR 25 ya iya sama dudukannya oke bedanya apa lain lagi kalau kita lihat detail-detail sih ya pok kayak ini bandul stang yang 4R lebih gede kemudian kalau kita lihat di panel instrumennya pastinya tadi angka RR yang RR yang RR lebih rendah hanya RR 16.000 iya, di yang RR 250 sampai RR 17.500 iya, katanya mulai disitu tapi yang unik adalah di bagian bawahnya di bawahnya itu malah tachometernya baru mulai di sekitar RR 2000an ya 0 sampai RR 2000an gak kelihatan kosong gitu kan gak ada angkanya, jadi langsung angka 4 kalau disitu kan benar-benar ada angka 2 mulai iya, betul-betul gitu lainnya sih sama Cian ya paling apa? final gear paling final gear bener kalau yang Zetik 4R ini ini lebih berat ya karena final gear ini udah pake 48-14 sementara yang Zetik 25R ini 50-14 ya karena Zetik 4R kan tenaganya lebih gede iya terus ada satu lagi yang beda kalau kita lihat RAM AirDuck yang versi 400cc ini gak ada restriktiknya gak ada karet yang buat mengecilkan ukuran kalau yang Zetik 25R itu ada karetnya ini benar-benar full size ya sesuai sama bentuk bodynya ini persis dengan yang Zetik 25R awal nih oh iya ya segede gitu ya iya itu terus satu lagi yang beda pasti harganya dong oh iya dong iya ini 239,9 juta untuk Jakarta iya sementara kalau Zetik 25R hanya 129,9 juta untuk Jakarta gau banget nih bedanya ya banyak ya bedanya tuh 100 jutaan ya 100 jutaan 110 jutaan iya wah banyak banyak banget kenapa bisa begitu? karena ada pajak barang meahnya juga kan 60% 60% dari harga motornya jadi menyumbang ke negaranya lebih banyak ya yang beli ini ya iya bangga harusnya dong bangga dong warga negara yang baik hahaha saat beli pajak ya iya kemudian bedanya lagi satu lagi adalah kalau Zetik 4R ini produksi Kawasaki Thailand nanti kalau Zetik 25R ini Cibitung CKD jadi 4R dari Thailand dari mana-mana terdapat disini makanya nomor rangkanya beda iya dia pakai depan MH MH25 gitu ya kalau ini pakai ML400 gitu ML Zetik 400 gitu gitu teman-teman oke deh ya kira-kira teman-teman bedanya Zetik 25R dan Zetik 4R jadi teman-teman kalau ketemu di jalan ya bisa bedain wah 400 tuh 2,5 ya siapa tau bapak-bapak saat pump disensi biar gak ketipu oh iya iya setelah nonton ini pasti jatuh tau wah ini 150 sih nyaru nih yang kasiannya ini ya udah 400 bayar mahal-mahal tinggal ngomong pak maka lihat rem depan Cakram 2 pak ini 400 eh udah banyak ini modifikasi juga iya 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 tapi seru lihat details video gitu-gitu ya udah paling berk luar STNK oh iya 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 gak bisa boong luar STNK oke udah sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton otomotiv.tv selamat menikmati